Om bisa bayangin gak? Kalo lagi jalan di gunung, tiba-tiba dari gunungnya keluar mata. Terus gunungnya bangun dan ternyata dia raksasa. Ini yang terjadi di film Troll. Film yang trending nomor 1 di Netflix Indonesia sekarang. Ini film Norwegia yang ceritanya tentang raksasa yang sering muncul di dongeng mereka. Ternyata selama ini raksasa ada beneran. Tapi gak ada ekspektasi apa-apa. Dan ternyata filmnya bias aja. Dibilang jelek banget enggak, dibilang bagus juga enggak. Jadi film monster yang serem enggak, jadi film monster yang bukan juga enggak. Tengah-tengah dia. Padahal potensinya ada, konsepnya menarik, visual efeknya juga lumayan. Tapi memang kurang aja dari segi cerita, penulisan, dan world building. Sayang banget, soalnya saya tertarik sama konsep kalau dongeng itu ternyata beneran. Dan saya jadi mikir, kalau dongeng Indonesia kayak timun mas, gak ada raksasanya itu. Kalau dibikin film kayak gini jadi gimana? Semoga saya kasih netting 6 dari 10. Bisa kamu cek di Netflix kalau penasaran.